Pemerintah Provinsi Banten mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk dilakukan modifikasi cuaca berupa hujan buatan, guna mengatasi polusi udara yang terjadi di beberapa wilayah di Banten. P.J. Gemendur Banten Al Muktabar mengatakan, realisasi hujan buatan tersebut masih menunggu konfirmasi lanjutan dari Pemerintah Pusat. Pasalnya BMKG akan melakukan survei lokasi terlebih dahulu sebelum modifikasi cuaca dilakukan. Namun demikian Pemprov Banten siap membantu jika memang hujan buatan tersebut nantinya dilaksanakan, termasuk dari segi anggaran. Pasalnya Pemprov Banten memiliki anggaran untuk alokasi kegiatan seperti ini, yaitu melalui pembiayaan belanja tidak terduga atau BTT. Sudah mengajukan untuk modifikasi cuaca, dalam rangka kita melakukan hujan buatan, katanya hujan buatan tidak akan menetralisir polusi yang ada. Kapan? Sudah kita ajukan. Berapa lama saya nanya? Teknisnya itu, karena hujan buatan itu tetap faktor alam, maka BMKG yang melakukan survei-survei permukaan dan buang air, bila itu memungkinkan, maka dilakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang ada. Diketahui sebelumnya PJ Gubernur Banten Al Muktabar bersama beberapa kepala daerah dipanggil Presiden Joko Widodo terkait polusi udara tersebut. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV, dari Serang, memberitakan.